Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasih hari ini Flavikasih mau bikin resep ayam ingkung ayam ingkung ini biasanya kita jodohkan dengan nasi tumpeng, entah nasi tumpeng kuning ataupun tumpeng putih nah biasanya di tempatnya Flavikasih dikebumen itu untuk acara-acara sakral misalnya kita mau bikin selamatan untuk ulang tahun selamatan untuk nikah sunatan, ataupun kita lagi hamil 4 bulan atau 7 bulan, nah itu kita biasanya bikin selamat tanah, selamat tanah itu biasanya ada tumpeng dan juga ada ayam ingkungnya untuk bikin ayam ingkung kita perlu ayam yang masih utuh ya, kalau bisa itu ayamnya itu ayam jago jadi di atasnya, di kepala itu ada umbul-umbulnya itu loh, itu tandanya itu ayam jago, tapi bagi Flavikasih yang belum pernah coba dan pengen coba dan gak ada ayam kampung di tepatnya Flavikasih, boleh nih pakai ayam negeri, untuk coba-coba aja gimana sih nanti rasanya gitu, jangan lupa ini ayamnya kita ikat-ikat supaya nanti posisinya itu tetap seperti ini pada saat maten nah sekarang kita siapkan bumbu halusnya, bumbu itu sederhana banget Flavikasih, cuma ada bawang merah sebanyak 12 bawang putih sebanyak 6 ada kunyit, ini kunyitnya kurang lebih 3-4 cm ada jahe, 2 cm aja udah cukup kemudian tambahkan lagi, disini ada kemiri sebanyak 5 kemudian ada merica sebanyak setengah sendok teh dan ketumbar setengah sendok teh dan gak ketinggalan ini ada jinten sebanyak setengah sendok teh nah bumbu ini akan kita haluskan ya sebenarnya bumbu ayam inggung itu sederhana banget kan cuma nanti akan ada teknik-tekniknya yang bikin rasanya itu jadi enak dan gak hancur ini akan aku haluskan bumbunya pakai sedikit air supaya lebih cepat kalau sudah halus kita langsung aja masak siapkan wajan kemudian tambahkan sedikit minyak untuk menumis bumbunya kalau sudah panas, baru kita masukkan bumbu halusnya kita akan tumis sampai nanti aromanya itu harum kemudian baru kita tambahkan disini ada laos ada juga daun salang gak boleh ketinggalan ya kalau bisa daun salangnya itu yang seger ini karena lagi gak ada jadi aku pakai yang sedikit kering tambahkan lagi sereh satu batang kemudian kalau sudah harum baru masukkan air kemudian ada garam ada kaldu ayam bubuk dan gak ketinggalan ada gula jawaknya nah setelah itu kita akan masukkan ayamnya untuk pertama-tama kita akan pakai air biasa dulu aja ya nanti untuk di tahap akhir baru kita akan tambahkan santannya kita akan balik ayamnya baliknya itu gak usah sering-sering Flavish jual sampai 3-4 kali aja udah cukup supaya nanti talinya itu gak lepas dan ayamnya itu gak mencang-mencong kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya itu susut separo baru setelah itu nanti kita akan tambahkan santan kentalnya yang baliknya pelan-pelan aja kalau sudah kita masukkan santannya untuk santannya disini aku pakai 600 ml santannya itu santan kental ya ini santannya itu ambil yang bagian kentalnya aja kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya itu susut separo atau agak kental gitu karena kalau ayam ingkung itu teksturnya kayak kuahnya itu creamy gitu nah kayak gini ini tandanya sudah matang dan kita sajikan nanti dengan nasi tumpengnya tapi hari ini aku gak bikin nasi tumpengnya ya ini aku hanya bikin contoh ingkungnya aja tapi kalau misalnya Flavish mau coba-coba dulu untuk lauk makan biasa juga rasanya enak banget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah